selamat datang di video quiz modul 4 tentang class and sequence diagram UML2 class diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk membentuk model konseptual sistem aplikasi dan memberikan detail model untuk diterjemahkan ke dalam kode program sequence diagram sequence diagram digunakan untuk mendeskripsikan setiap skenario yang ada pada use case sequence diagram ini memodelkan objek yang berperan dalam skenario dan menggambarkan interaksinya struktur class diagram suatu class diagram terdiri dari beberapa kelas yang terhubung satu sama lain sebuah kelas tersusun atas struktur nama kelas atribut dan operasi antara satu kelas dan kelas yang lainnya dihubungkan menggunakan relationship notasi sequence diagram notasi sequence diagram terdiri dari yang pertama ada aktor yang kedua ada objek yang ketiga ada activation bar yang keempat ada left line yang kelima ada sequence fragment dan yang keenam ada synchronous message symbol serta yang terakhir yang ketujuh ada reply message symbol relationship pada kelas diagram yang pertama adalah composition relationship ini merupakan hubungan dimana sebuah satu kelas yang merupakan bagian dari kelas yang lainnya hanya dapat dibuat apabila kelas utamanya telah dibuat sebelumnya yang kedua adalah inheritance atau generalization relationship ini merupakan hubungan antara dua kelas yang memiliki beberapa karakteristik yang sama atau bisa dikatakan dengan satu kelas merupakan generalization dan kelas yang kedua merupakan specialization dari kelas yang pertama yang ketiga ada aggregation relationship ini merupakan hubungan antara dua kelas yang digambarkan sebagai hubungan yang saling memiliki antara keseluruhan atau sebagian kelas dan yang keempat adalah association relationship ini merupakan hubungan antarkelas dengan pengertian umum yaitu perkumpulan biasa atau hubungan antara satu kelas dengan kelas yang lainnya memiliki relation biasa yang disertai dengan multiplicitas selamat menikmati terima kasih